Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gratiskan pajak bumi bangunan rumah atau PBB dengan NGOP di bawah 2 miliar tepat di hari kemerdekaan sebelumnya Anies juga membebaskan PBB bagi guru, dosen, tenaga pendidikan veteran serta perintis kemerdekaan lalu penerima gelar pahlawan nasional purnawirawan TNI Poli dan pensiunan PNS serta lahan 60 meter dan bangunan 36 meter menurut anggota DPDRI Fahira Idris, keadilan sosial sebagai cita-cita tertinggi para pendiri bangsa diwujudkan dengan mengubah paradigma bahwa salah satu pilar pembangunan yaitu pajak bukan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tapi dijadikan instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial bagi warga dengan menggratiskan PBB bagi warga yang punya keterbatasan. Ia pun menyebut bahwa kebijakan Anies Baswedan tersebut merupakan kado kemerdekaan terindah bagi warga DKI Jakarta Senator Jakarta itu melanjutkan bagi bangsa sebesar Indonesia menghadirkan keadilan sosial bukanlah perkara yang mudah, tetapi pekerjaan yang abadi. Bagi seorang pemimpin, meskipun sulit menghadirkan keadilan bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Anies Baswedan telah membuktikannya pemimpin dengan segala kuasa yang diberikan rakyat kepadanya mempunyai banyak instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakatnya. Instrumen-instrumen ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk memudahkan kehidupan rakyat, terutama mereka yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Ia melanjutkan keadilan sosial hadir dan dirasakan rakyat saat kekuasaan seorang pemimpin dalam membuat kebijakan. Di Jakarta, harga tanah yang semakin tinggi mengakibatkan warga kesulitan membayar PBB, sehingga terpaksa menjual aset dan pindah ke wilayah lain. Padahal tanah dan rumah itu kebanggaan mereka milik mereka, terlepas dari bagaimana cara mereka mendapatkannya apalagi yang merupakan warisan. Semakin membuat kita terenyuh kalau ternyata rumah tersebut adalah milik orang-orang yang pernah berjasa besar bagi Republik ini, seperti para veteran perang. Fahira menambahkan, menghadirkan keadilan sosial adalah tugas orang pemimpin. Sejatinya, itulah tujuan utama mengapa pemimpin diberi kekuasaan oleh rakyat dan konstitusi untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat yang memilihnya. Bayangkan, jika kebijakan PBB gratis seperti di Jakarta juga diimplementasikan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Keadilan sosial yang selama ini dicita-citakan tentu akan benar-benar hadir dan dirasakan langsung oleh rakyat. Terima kasih telah menonton!